Menurutnya prestasi atlet pesilat Sumatera Barat dalam pekan olahraga nasional di Papua Oktober tahun lalu yang hanya berhasil meraih satu medali emas menjadi keprihatinan tersendiri bagi pengurus cabang pejak silat di Sumatera Barat. Terlebih masa jabatan pengurus lama sudah habis sejak bulan Juni tahun 2021 lalu membuat mereka mencari sosok pengganti Fauzi Bahar yang telah memimpin Ipsi Sumatera Barat selama dua periode. Para pengurus cabang pejak silat ini kemudian meminta Ketua DPRD Sumatera Barat untuk bersedia menjadi Ketua Ipsi Sumatera Barat periode 2022 hingga 2026 mendatang di gedung DPRD Sumatera Barat hari Kamis sore. Ada 13 pengurus cabang yang membubuhkan tanda tangan menyatakan dukungan kepada Supardi untuk bersedia menjadi Ketua Ipsi Sumatera Barat periode mendatang. Salah satu faktor dipilihnya Supardi yang notabene adalah Ketua DPRD Sumatera Barat selain dinilai peduli terhadap seni dan budaya tradisional juga adalah agar kegiatan pencak silat dapat dianggarkan di APBD Sumatera Barat. Kami komitmen dengan kawan-kawan kota ini tetap mendukung diwujudkan dalam bentuk dukungan tertulis oleh Ketua Ipsinya disempel suratnya ada yang diberi materai juga. Ini bentuk dukungan, bentuk keseriusan kita meminta Pak Supardi menjadi Ketua Ipsi Sumatera Barat. Tak mungkin kegiatan olahraga, budaya bisa kita gerakkan tanpa ada anggaran. Kita harapkan pencak silat ini bergerak kembali. Tentunya dukungan ini merupakan cambuk bagi kita ya di atas segala persoalan-persoalan yang ada di dunia olahraga yang ada di Sumatera Barat silat tentu merupakan hal yang sangat beritaskan kepada kita karena silat ini merupakan budaya kita di Minangkabau. Makanya salah satu motivasi kita untuk bisa untuk berani mengambil amanah kepercayaan Tiga Bas tadi itu berdasarkan tadi karena silat itu merupakan budaya Minangkabau yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan. Supardi menyatakan jika memang kelak terpilih dalam musyawarah Ipsi Sumatera Barat yang rencananya digelar tanggal 25 Januari 2022 mendatang dirinya akan membina pencak silat dengan maksimal termasuk seni silat tradisional yang mulai dilupakan generasi muda saat ini. Laude Johardio Anseh melaporkan dari Padang.